Badan pendapatan daerah tengah menggaji ide membayar pajak kendaraan dengan menggunakan sompah plastik. Hal tersebut dinyatakan Kepala Bapenda Jabar, Henning Widiat Moko, mengingat banyak masyarakat yang tidak membayar pajak terutama kendaraan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Barat, saat ini setidaknya 25,07 persen dari 16 juta kendaraan di Jawa Barat tidak melakukan daftar ulang atau membayar pajak. Sebagai salah satu cara agar warga taat pajak, Bapenda pun tengah memikirkan berbagai cara, diantaranya mempertimbangkan ide bayar pajak menggunakan sampah plastik. Menurut Kepala Bapenda Jawa Barat, Henning Widiat Moko, ide yang lahir dari suka bumi tersebut tengah digodoknya bersama dengan pemerhati lingkungan. Dan ada ide-ide yang perlu kita perbaiki, kita kembangkan, contohnya di sepah bumi ini. Ada ide teman-teman untuk bagaimana membayar untuk sampah plastik, botol plastik. Cuma ini masih kita usahakan untuk bekerjasama dengan pihak pemerhati lingkungan agar berkembang sampah, agar nanti mereka yang mengelola. Selain itu, Bapenda Jawa Barat pun menggratiskan denda pajak kendaraan bermotor mulai 11 November hingga 11 Desember. Menurut Henning, hal tersebut digulirkannya karena ada perlambatan ekonomi sehingga akan deviasi atau penyimpangan pada akhir tahun 2019. Jika dengan berbagai cara tersebut, target penambahan pada APBD perubahan sebesar Rp800 miliar tidak tercapai, program pembebasan denda tersebut akan diperpanjang hingga 30 Desember. Tidak hanya itu, agar masyarakat tak pajak, pihaknya pun akan menyisir kendaraan para ASN yang menunggak pajak. Budi Hartati, Bandung TV B selamat menikmati